Jadi tiga tindakan ya, bedanya administrasi dan sosial keamanan. Akan ada tiga langkah. Pertama, semua laporan baik yang langsung ke Kemenkopol Bukang maupun yang disimpulkan oleh timnya KML di Jawa Barat. Ada dugaan kuat, telah terjadinya tiga masalah. Pertama, terjadinya tindak pidana. Ada beberapa hal tindak pidana. Laporan masuk ke Kemenkopol Bukang dan kesimpulan-kesimpulan dari berbagai penelitian. Dan juga ada laporan resmi yang akan disampaikan ke Polri. Nah, Polri akan menangani tindak pidananya. Pasal-pasal apa? Pasal-pasal apa yang nanti akan menjadi dasar untuk melanjutkan proses pidana nanti akan diumumkan pada waktunya. Tapi Polri akan mengambil tindakan. Karena dari semua pintu yang masuk laporan, pelanggaran pidana-nya, dugaannya sudah sangat jelas dan unsur-unsurnya sudah diidentifikasi. Tinggal diklarifikasi nanti di dalam pemanggilan atau pemeriksaan. Kemudian yang kedua, tindakan yang kedua adalah Pemberian sanksi penataan administrasi kepada pondok pesantren, kepada YPI, Yayasan Pendidikan Islam yang mempunyai kaki pesantren dan kaki lembaga pendidikan secara berjenjang sampai tingkat perguruan tinggi. Nah, ini akan dilakukan tindakan hukum administrasi. Kalau yang pertama tadi, tindakan hukum pidana. Yang kedua ini tindakan hukum administrasi terhadap Yayasan Pendidikan Islam yang mengelola pesantren, asyaitun dan sekolah-sekolah, madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama. Nah, tindakan administrasi ini dengan tetap menekankan pada pentingnya memberi perlindungan terhadap hak para santri dan murid yang belajar di sana. Seusama di seumpama di lapan tindakan hukum, kita akan menyiapkan dulu langkah-langkah agar mereka yang mempunyai hak konstitusional untuk belajar itu tetap berjalan, tetapi pembenahan dan penataan serta pelurusan secara hukum atas penyelenggaraan YPI itu akan kita segera lakukan, tindakan hukum administrasinya. Pidananya akan segera diproses, kemudian tindakan yang ketiga ini menjadi tugas lagi, Kang Emel sebagai gubernur bersama Kabinda, Kolda, Kesbank, PNI dan sebagainya lah di Jawa Barat, yaitu menjaga kondusivitas, ketertiban sosial, dan keamanan. Nah, kita pasrahkan yang di lapangan, tolong dikoordinasikan dengan seluruh aparat kalau perlu koordinasi dengan pusat dalam hal-hal tertentu kita buka jalur dengan Pak Gubernur untuk menata itu. Jadi tiga tindakan ya, pidana, administrasi, dan sosial keamanan. Saya Ihsan Sitorus, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, serpercaya. Terima kasih telah menonton!